Ungkap tersangka baru kasus Garuda, Jaksa Agung mendukung Erick Thohir bersih-bersih di BUMN. Jakarta Kejaksaan Agung mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih di perusahaan Plat Merah, salah satunya dengan kerjasama pemberantasan korupsi. Hal ini dikatakan langsung Jaksa Agung Burhanudim di hadapan Erick Thohir saat mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan pesawat maskapai Garuda Indonesia di kantor Kejagung, Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Kehadiran orang nomor satu di BUMN dalam penetapan dua tersangka baru dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia, Persero, kata Burhanudim merupakan bentuk dukungan Kejaksaan Agung terhadap upaya Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih BUMN. Kenapa saya mengundang beliau di sini? Saya mengundang beliau untuk menyampaikan hasil dukungan kami Kejaksaan dalam rangka bersih-bersih BUMN. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda, Emir Syah Satar, dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi atau MAR, Sutikno Sudarjo sebagai tersangka korupsi Garuda. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai 8,8 triliun rupiah. Menurut Jaksa Agung, pengungkapan tersangka korupsi ini berkat kolaborasi antara Kejagung dan BUMN dalam upaya program bersih-bersih di perusahaan negara. Langkah itu diambil secara tegas dalam menindak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Juga kesempatan ini memperjelas kenapa kami selalu koordinasi dengan dan mendukung kegiatan bersih-bersih BUMN. Yang pertama tentunya bahwa kami ini bukan hanya mempunyai organisasi, bukan hanya mempunyai fungsi sebagai melakukan represif penindakan-penindakan, tapi juga kami mempunyai unsur perdata dan tata usaha negara. Unsur ini mendukung tentang restrukturisasi, mendukung restrukturisasi organisasi, bahkan seolah-olah manajemen. Kami punya itu. Jadi kami selain melakukan represif, tapi juga kami memperbaiki restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian. Dan ini sudah sejarah di Wasraya. Di Wasraya itu kami bersama tim dari BUMN melakukan perbaikan-perbaikan di situ. Juga dengan Asabri, bahkan yang tadi sampaikan, dengan Garuda, kami juga begitu. Lanjut Burhanuddin, kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN dalam rangka mengungkap kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. Setelah Asabri dan Jiwasraya, kini kolaborasi Kejaksaan dan Kementerian BUMN menyasar pada Garuda. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari bersih-bersih dan perbaikan di sejumlah perusahaan pelat merah. Sementara itu, Erik Tohir yang juga hadir dalam pengungkapan kasus tersangka baru itu menyampaikan, kolaborasi Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung ini dalam rangka memperbaiki dan mengelola agar perusahaan BUMN dikelola secara profesional dan transparan. Erik menyatakan, tidak hanya dengan Kejaksaan Agung, pihaknya juga berkolaborasi dengan aparat penegah hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan Garuda. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES itu juga menegaskan program bersih-bersih BUMN ini yang terpenting adalah memperbaiki sistemnya, agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Selain itu, Erik berharap program bersih-bersih BUMN ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan secara jangka panjang untuk menyelamatkan dan memberikan solusi dari permasalahan di dalam BUMN. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting, bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Meminimalisir kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki, sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang. Program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya, sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan. Dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung, dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal, kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Sekarang yang terbaru adalah Garuda, di mana proses hukumnya terjadi, proses restrukturisasinya terjadi, kemarin bagaimana ada confidence voting yang targetnya hanya 61 persen, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai di 97 persen, ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan, karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Terima kasih telah menonton!